Suala yang besar ini Pak, kalau mereka mau beli produk dari si Bapak ini, nggak mau dibayar, kecuali lewat bank seperti apa? ICA atau bank-bank yang seperti itu. Lalu gimana Ustaz, boleh nggak saya bertransaksi seperti itu? Saya katakan itu darurat Pak. Ini darurat? Daruratnya nggak bisa kita hindari. Kalau itu nggak dilakukan, usaha nggak berjalan. Udah berjalan. Tetapi darurat itu, kata para ulama, darurat itu tukodar. Tukodar itu dihitung. Maksudnya dihitung gini, kalau seseorang tersesat di hutan, kalau dia makan daging banki, pada titik dia sudah melanjutkan perjalanan, nggak boleh lagi dimakan. Nggak boleh dia potong itu daging untuk berbekal, siapa tahu nanti di tengah jalan lapar-lapar, nggak bisa. Hanya pada titik di mana darurat itu terjadi. Artinya darurat yang Bapak alami itu hanya dari sisi bagaimana uang dari pembeli sampai kepada Anda sebagai penjual. Maka silahkan gunakan sistem seperti itu sebagai lalu lintas transportasi uang saja. Selebihnya nggak boleh. Karena darurat Bapak hanyalah dalam pengertian memindahkan uang dari satu tempat ke tempat. Itu namanya darurat. Bisa diukur. Kalau sekarang orang tadi bekerja di perusahaan yang nggak benar itu, ukuran daruratnya apa Pak? Kita nggak bisa menilai apa? Kedaruratan yang dia maksud apa? Apakah misalnya dia punya anak yang harus dioperasi, yang butuh uang sekian, yang kalau nggak dipenuhi uangnya akan mati itu anak? Atau apa standar, itu saya rasa harus diundukkan. Dan antara satu orang dengan yang lain kan beda. Nggak sama. Oleh karenanya ya darurat itu relatif. Iya, Buan. Buan nggak, Sat? Buan nggak.